assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan bagaimana cara memasang apl lain warna tapi dalam praktek ini saya akan menggunakan led saja ini prinsipnya sama bro akan saya tunjukkan jadi umumnya bisa kalian lihat di lampu-lampu seperti ini seperti ini pasti dipasang seri kenapa dipasang seri karena dia mengandalkan sumber arus disebutnya jadi dipasang seri seperti ini terlihat lalu kita misalkan saja dioda misalkan empat warna dan spesifikasinya ini kita belum tahu tegangan minimumnya berapa nanti yang akan saya tunjukkan jadi tinggal kalian pasang seri seperti ini yang pasti harus satu jenis jadi bila HP L1 Watt semua HP L1 Watt yang tidak bisa HP L1 Watt HP L3 Watt itu tidak bisa yang kalian bisa pasang secara seri jadi arusnya harus sama atau Watt nya sama tapi sebetulnya patokannya arusnya harus sama jadi contoh led ini led 5 mili ini arus maksimum 20 miliampere ini sudah standar mau warna apa saja yang beda hanya di tegangannya saja ini yang akan saya buktikan Oke kita punya warna merah nanti kita cek apa saja saya belum tahu kemudian kuning hijau dan biru ini nanti kita akan tes tegangan dan arus minimum oke untuk para pemula enaknya bagaimana cara mentes ini enaknya kita menggunakan power supply ini ini kenapa kita jadi bila kalian nonton video ini salah satunya akan saya tunjukkan manfaat dari power supply ini kita ingin men-tes led ini dengan arus maksimum sekitar 20 miliampere jadi power supply ini kita set outputnya maksimum 20 miliampere oke cara setnya kita tekan set kemudian ini saya set di satu ampere kita pindah ke ampere dahulu oke saya buat 16 mili saja karena ini ada toleransinya jadi ini saya hilangkan oke dengan set seperti ini power supply ini akan mengeluarkan arus maksimum sekitar 16-20 miliampere dengan tegangan berapapun arusnya di sini nih V tegangan arus minimum maafkan saya ini oke kita tes warna merah kalian perhatikan tegangan 1,9 kakinya yang lebih panjang positif atau anodal negatifnya yang lebih pendek atau katodal lihat sudah menyala sekarang akan kita lihat arus minimumnya berapa tegangan minimum berapa bila nyalanya yang kita inginkan terangnya oke saya coba perkecil kalian lihat oke dia akan mulai terlihat nyala pada tegangan ya sudah mulai terlihat nyala pada tegangan 1,63 jadi kita tulis saja minimum 1,63 volt arusnya karena meter ini kemampuan mengukurnya minimum 10 miliampere jadi tidak bisa ini kecil sekali ini mungkin 1 miliampere saya menggunakan meter ini saja ini hanya contoh saja akan saya ukur warna merah saja atau nanti semuanya terserah oke belum terukur sudah benar saya di mikro saja hanya 18 mikro lampu merah sudah terlihat menyala jadi kita tentukan dengan kasat mata saja misalkan ini kurang terang jadi kita perbesar saja sedikit biar terlihat nyala oke misalkan ini kita set minimum jadi tegangan 1,72 arusnya dalam mili masih tidak terbaca sebesar 13 mikro jadi kita set 1,72 volt tadi arusnya sebesar lupa saya sorry 15 mikro ampere oke kemudian yang akan kita set sedang kita tulis saja sedang sedang itu artinya terang atau kita set di 1 per 4 kemampuan arus maksimum misalkan 5 miliampere atau separuhnya saja 10 miliampere karena ini bisa mengukur 10 jadi meter ini tidak saya gunakan jadi kita set minimum kemudian kita set sampai 10 miliampere sampai terbaca sampai terbaca meternya 10 miliampere masih belum terbaca tapi ini sudah sangat terang sekali tapi ini yang jelas di bawah 10 miliampere karena meter ini belum membaca oke kalian lihat angkap saja 10 miliampere 8 miliampere terangnya seperti ini tegangannya saja kita catat 1,94 volt oke kemudian pada saat arus maksimum jadi ini arus maksimum 20 miliampere kalian perhatikan terangnya dan besarnya arus oke enaknya menggunakan meter ini kalian patokannya di CC nya bila CC menyala artinya tegangan maksimum ya CC sudah menyala tegangan di 202 jadi led merah tegangan maksimum 2,02 volt paham ya bro enaknya menggunakan power supply model-model ini jadi cocok segali bagi para pemula yang sedang belajar oke kemudian kita contohkan warna kuning oke bro kalian perhatikan dari hasil percobaan tegangan yang paling besar led warna biru kalian lihat maksimumnya di 3,18 bila separuh dari spesifikasi 10 miliampere tegangannya 2,87 paham ya bro jadi percobaan ini berlaku untuk HPL ini juga jadi kalian harus tahu dahulu besarannya arus lalu akan saya pasang secara seri kalian perhatikan akan saya pasang merah kuning dahulu oke bro tidak semua akan saya coba saya coba yang warna merah kuning saja teorinya jadi bila kita pasang secara seri seperti ini ini merah ini kuning karena merah tegangannya kita di 10 mili saja 1,94 dan kuning 2,08 maka led ini akan menyala dengan arus 5 ampere pada saat tegangan ini kalian tambah jadi bila kalian tambah jadi bila kalian tambah 2,08 2,04 4,202 volt jadi pada saat tegangan di 4,02 bila dipasang seri seperti ini maka arus akan mengalir sebesar 10 miliampere oke kita coba saja kalian perhatikan ini positifnya ini positifnya terakhirnya tegangan masih 3,18 nah tidak menyala karena tegangannya kurang arusnya 4,02 oke saya naikkan bila tegangan 4,02 secara teori maka arusnya sebesar 10 miliampere kalian perhatikan persis sesuai percobaan begitu selanjutnya jadi bila kalian seri lagi dengan warna hijau jadi tegangan minimum sebesar 4,02 ditambah 2,1 untuk besar arus 10 miliampere sekitar 6,12 lalu yang biru tinggal kalian tambah saja bila kalian patokannya 10 miliampere paham ya bro tidak saya coba semua oke satu lagi yang penting yaitu pemasangan dioda secara paralel prinsipnya sebetulnya bila spesifikasinya lain atau warnanya lain pemasangan dioda tidak bisa kalian paralel misalkan seperti ini jadi bila tegangannya mirip-mirip bisa atau yang paling aman jangan kalian paralel bila warna berbeda ini akan saya contohkan bila saya paralel hijau dan biru tentunya yang menyala hanya hijau saja birunya tidak akan saya contohkan oke ini kalian perhatikan saya menggunakan karena ini ada pembatas arus bebas-bebas saja kalian lihat kedua-duanya sepertinya menyala tapi bila kita fixkan kalian lihat yang biru tidak menyala paham paham ya bro kenapa karena tegangan VF dioda berbeda tegangan yang warna biru lebih besar sebesar 2,87 atau bila tegangan maksimum ini di 2 jadi bila di paralel dia mengikuti tegangan terkecil paham ya bro kenapa dioda tidak bisa di paralel atau jangan di paralel tapi bila satu warna tidak masalah oke mudah-mudahan sudah lengkap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam waalaikum wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati